kita atau kinerja kita itu akan tergantung dari Bagaimana ekspektasi-ekspektasi jadi peningkatkan kinerja sesuai ekspektasi dari pimpinan Bapak-Ibu gurih Bapak Nusantara kita lihat kita lihat ya tadi kan dikatakan bahwa pengembangan kompetensi itu itu kan cuma dipertimbangkan tidak dinilai kemudian pengaruhnya jadi kita lihat nih contohnya ini bukan apa bukan ilustrasi dari kami ini kami ambil dari sumber seri paduan platform menekah mengejar Kemendit di buddhistek dan tim pengembang teknologi teknologi di pada dinas pendidikan eh bukan apa ya tim bangtik ya aduh orang tua ini sering lupa sesaat nih hahaha ilustrasinya seperti apa ilustrasi dalam hari ini kan ujung-ujungnya adalah penilaian pengolahan kinerja penilaian kinerja itu kan tadi ada rating praktik kinerja ini yang dalam bulan-bulan ini kita di observasi praktik kinerja kita kalau disatuan pendidikan kami itu udah minggu depan itu sudah mulai operasi praktik kinerja yang kalau dulu kan namanya Supervisi kita lihat nih ada ilustrasinya pertama Ibu Sri Haryati kalaupun ada kita yang sama namanya ini bukan ini maksudnya kemudian Pak Hendrawan kalaupun ada yang sama namanya ini hanya kebetulan sama namanya kemudian kita lihat pada rating praktik kinerja jadi di praktik kinerja itu sama-sama di atas ekspetasi pimpinan jadi pimpinan sudah memiliki ekspetasi dari akhirat akhirat Alhamdulillah nih baik Pak Hendrawan maupun Bu Sri Haryati situ sudah di atas ekspetasi nah kemudian poin pengembangan kepotensi kita lihat tadi ini kan ada 18 poin ini apakah pendidikan pelatihan non-pelatihan kontribusi dan kontribusi komunitas kontribusi belajar ini kan cuma dipertimbangkan hahaha kita lihat ya kita lihat oke nah ini Ibu Sri Haryati karena dalam batasnya kan tadi satuan pendidikan 32 ya Ambilah aja 3 lebih sedikit dan ternyata itu poin pengembangan kompetensi setelah di apa kemudian walaupun dipertimbangkan tadi kan dinyatakan dalam poin mendapatkan 36 poin sedangkan Pak Hendrawan ini Pak Hendrawan orang muda tadi Bu Sri Haryati umur 35-29 nih masih tenaganya energinya masih kuat bisa mengumpulkan 64 poin kemudian untuk perilaku kerja perilaku kerja ini berlaku perilaku kerja itu sesuai ekspetasi nah ini di atas ekspetasi nah kemudian penetapan perdikat kerja jadi kalau sesuai ekspetasi kan cuma baik tapi kalau istilahnya sudah di atas ekspetasi itu sangat baik nah ini yang Bapak Ibu Gureban Nusantara itu yang dikatakan tadi kalau sesuai dengan ekspetasi itu 100% kalau sudah di atas ekspetasi itu 150% kebetulan yang ahlima dia itu adalah apa apa 37 setengah nah ini 150 nah ini artinya nanti poinnya ini ini ahlima dianya saya yang tidak dijelaskan pangkatnya ya jadi kita juga apa nih kalau kebetulan pangkat yang sama nanti 150 kali tiga-tiga-tiga setengah jadi artinya eh kalau pangkat ahli muda ya maaf ini berdari ini ibu ini lebih senior nih sudah ahlima dia lima dia ini ahli muda jadi walaupun ahli muda ini dengan adanya pengemang kompetensi lebih lebih kemudian adanya ranking perlaku kerja karena memang mungkin kepala sekolah menyetapkan berlaku kerjanya di atas ekspetasi nah ini sangat baik artinya apa bisa mencapai poin kredit 37 setengah walaupun dia dalam kondisi guru ahli muda ataupun akan sama nanti prestasi dalam satu tahun itu dengan guru ahlima dia apalagi kalau sama-sama ahlima dia kalau tadi 37 setengah tentu saja 150 kali 37 setengah hasilnya akan lebih meningkat lagi jadi bapak ibu guru hebat nunga santara mari sama-sama kita lihat disini ini kan ilustrasi ini kan berdasarkan panduan perempuan mereka walaupun pengembangan kompetensi itu dipertimbangkan tapi akhirnya nanti kalau kita dilihat disini ada dampaknya angka kredit kalau kita ahli muda masih muda itu malah berpeluang menyamai angka kredit dengan guru ahlima dia kalau kebetulan kita sama-sama apalagi kita istilahnya jabatan pengusaha kita tentu saja berpeluang nantinya akan mendapatkan angka kredit yang lebih tinggi jadi silahkan nanti kita sama-sama berdiskusikan ada yang mengatakan itu cuma dipertimbangkan saja pengembangan kompetensi tetapi bagaimana nanti kalau ujung-ujungnya sudah angka kredit apalagi nanti UUD ujung-ujungnya duit tentu saja berbeda bapak ibu guru hebat nusantara wow bapak ibu guru hebat nusantara mungkin ada edaran yang terbaru karena adanya isu-isu tadi isu-isu negatif tadi pemerintah mengeluarkan surat edaran pengelolaan kinerja guru kepala sekolah tanggal 20 hari ini kita kita bacakan ulang itu yang pertama pemerintah menyediakan PMM sebagai alat bantu untuk meningkatkan kualitas kinerja dan kompetensi guru dalam kepala sekolah jadi bapak ibu guru hebat nusantara tidak bisa kita pukul lagi bahwa PMM merupakan alat bantu meningkatkan kualitas kinerja dan kompetensi guru dan kepala sekolah jadi nampak disini sejalan ini meningkat kompetensi kita meningkat kualitas kinerja kita kemudian yang perlu kita perhatikan menurut surat edaran nomor 2 fitur-fitur dalam PMM seperti pelatihan mendiri refleksi kepetensi bukti karya dan komonitas disediakan untuk meningkatkan kualitas jadi terkait nomor pertama tanpa menjadi tambahan pekerjaan administrasi tadi kan ada isu negatif itu menjadi tambahan ini dari perdijen kita itu menurutkan tidak tanpa menjadi bahan tambahan kemudian PMM memiliki fitur pengelolaan kinerja yang wajib digunakan oleh guru dan kepala sekolah nah ini bapak ibu coba kita lihat pelan-pelan yang wajib digunakan oleh guru dan kepala sekolah ini berasakan surat edaran ini hanyalah pengelolaan kinerja jadi apakah nanti pelatihan mandiri refleksi kompetensi buktikan yang nyata itu tidak wajib silahkan nanti sama-sama kita pelajari karena disini ada menyatakan tanpa menjadi beban pekerjaan administrasi artinya apa apakah nanti kita maka menyatakan ini nyata aja ya bapak ibu mohon maaf nanti kalau ada yang kami akan berusaha dari kalimat yang di dalam tulisan surat edaran ini artinya ini apa fitur-fitur PMM pelatihan mandiri refleksi kompetensi atau bukti karya kalau seandainya bapak ibu merasakan itu menjadi beban tambahan pekerjaan administrasi bisa saja bapak ibu itu tidak melaksanakan ini yang penting disini adalah wajib bapak ibu nanti menggunakan fitur pengelolaan kinerja karena ini nantinya ini terkait kepada e-kinerja kita di BKN karena apa aplikasi PMM ini sudah terintegrasi dengan e-kinerja BKN sehingga nantinya data pengelolaan kinerja dalam PMM itu akan disalurkan secara berkala ke e-kinerja BKN itu yang pada slide sebelumnya kami katakan itu otomatis otomatis nanti kalau kita sudah menyusun katakanlah RHK kemudian juga sudah dinilai oleh kepala sekolah kita juga nanti hasilnya akan dikirimkan secara berkala ke e-kinerja BKN atau artinya otomatis nah ini sebagai tambahan yang nomor lima siklus PKOL kinerja dilakukan setiap semester dan pemberian TPP bergantung pada hasil penilaian kinerja yang diperoleh dari e-kinerja BKN kalau Juli-Agustus ini sumber datanya dari PMM dari Juni belum Juli-Agustus sudah data PMM ini kalau TPP ini pengetahuan kami ada tidak seluruh apa mungkin tidak seluruh daerah kota mendapatkan ada daerah-daerah tertentu kemudian dalam hal ini pemerintah daerah